Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang Macbook, ya disini kita akan bahas tentang bagaimana cara menambahkan sidik jari atau fingerprint untuk membuka atau unlock Macbook yang kalian pakai nah bagaimana caranya, seperti yang kalian tahu bahwasannya Macbook Pro mulai tahun 2017 seingat saya itu sudah mendukung untuk unlock via fingerprint atau sidik jari nah disini kalau kita cek untuk pengaturannya kalian bisa lihat di bagian logo Apple, kemudian system preference nanti disini kalian bisa menemukan yang namanya adalah touch ID di bagian sini ada touch ID jadi ini berlaku cuma bagi kalian yang sudah menggunakan Macbook Pro tahun 2017 ke atas, kemungkinan besar juga untuk Macbook Air tahun 2018 juga sudah ada untuk touch ID nah disini langsung saja kita coba kita bisa klik touch ID dan disini kalian bisa lihat ada pengaturan untuk touch ID nya bisa kita gunakan untuk unlock Macbook kita kemudian untuk Apple Pay kemudian juga bayar iTunes dan juga App Store dan juga Safari Auto Fill disini saya sudah mendapatkan 2 sidik jari yang saya punya ini yang untuk kanan ini yang untuk kiri nah disini kita coba untuk menambahkan yang baru tinggal kita klik saja add a fingerprint disini kalian bisa memasukkan password yang kalian punya jadi setelah kalian isi password kalian tinggal kalian klik saja OK nanti disini kalian tinggal menempelkan sidik jari kalian terserah itu sidik jari yang ibu jari jari telunjuk jari tengah ataupun jari manis ataupun jari kelingking ini saya coba untuk jari manis tinggal kalian rekatkan saja seperti ini di bagian pojok sampai semuanya terpenuhi seperti ini ya nah kalau sudah kita lanjutkan please place your finger dan disini kalau sudah ada tulisannya touch ID is ready dan disini kita klik done maka setiap kali kalau kita unlock disini kalau kita unlock atau kita lock screen maka kita bisa menggunakan fingerprint untuk unlock macbook kita ini dan disini dibatasi 3 sidik jari saja jadi kalian bisa meletakkan sidik jari yang paling atau jari kalian yang paling sering kalian gunakan misalkan jari telunjuk jari telunjuk jari tengah ataupun sejenisnya ya atau ibu jari kalian bisa meletakkan salah satunya disini karena disini dibatasi cuma 3 disini kalian juga bisa menghapus misalkan saja kalian cuma satu saja juga gak masalah ini sebagai contoh saja oke sekilas seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer hp selamat menikmati selamat menikmati terima kasih